Selamat siang Bapak Ibu, peserta kuliah perspektif sosial dan psikologis dalam pengajaran bahasa asing. Untuk sesi hari ini tanggal 10 September, dari beberapa topik yang diberikan kepada saya, saya coba untuk merekam, membahas dulu topik yang ini, terkait selayang pandang, neurolinguistik, dan linguistik klinis. Jadi yang ini dulu Bapak Ibu, sebentar saya misalkan dulu. Slide-nya ya, supaya terlihat lebih jelas. Baik, nah jadi di sini selayang pandang ya Bapak Ibu ya, tentu saja kita tidak bisa terlalu banyak membahas dalam presentasi ini. Nanti kita akan membahas atau lebih lanjut ya, berdiskusi di kelas sinkronus. Jadi ini katakanlah semacam pemicu saja dulu ya. Untuk selanjutnya tentu saja Bapak Ibu bisa melihat di internet ya, banyak universitas yang mempunyai video-video, informasi-informasi yang baik ya, terkait dengan neurolinguistik dan linguistik klinis. Dan tentu saja bisa melanjutkan kepada bacaan-bacaan ya, baik buku maupun artikel ya, untuk memperdalam topik-topik atau poin-poin yang diangkat secara singkat dalam paparan ini. Baik, untuk tujuan ya, dari pembahasan kita kali ini, ya tujuannya adalah, ada tiga di sini ya Bapak Ibu. Satu, memperkenalkan istilah-istilah yang lazim dipakai di bidang neurolinguistik, ya. Sekedar memperkenalkan. Tak kenal maka tak sayang begitu ya. Oke, yang kedua, terkait dengan tadi ya yang sudah saya singgung ya, bacaan, diskusi. Nah, saya ingin mempersiapkan pemahaman dasar ya, pemahaman yang tidak terlalu mendalam ya, pemahaman dasar, tapi penting ya, tapi penting untuk memahami bacaan dan diskusi terkait, supaya ketika kita membaca ada istilah yang menjadi penting di situ gitu ya, kita sudah tahu, oh istilah ini maksudnya ini, seperti itu. Dan tentu saja dalam konteks Indonesia, ya, saya tidak melupakan awareness raising, ya, bahwa masih sangat diperlukan, ya, informasi ya, supaya kita sadar, ya, supaya kita memahami, supaya kita bisa bersimpati, berempati terkait orang-orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan atau gangguan-gangguan yang nanti akan kita bahas. Baik. Untuk neurolinguistik dan linguistik klinis yang akan kita bahas ya, Bapak-Ibu, secara singkat, lingkup kajiannya seperti ini, ya, jadi ada representasi bahasa di otak, ya, jadi kita tidak bicara benak, ya, Bapak-Ibu di sini, untuk neurolinguistik kita lebih bicara benak, otak maksud saya, ya, otak jadi secara organ, ya, secara organik otak. Nah, jadi secara tidak langsung, ya, tadi di poin satu, ya, kita bahas ada otak di situ, ya, istilah atau nama, gitu, ya, lalu di bahasa Inggris sering juga disebut sebagai CNS, ya, Central Nervous System, begitu, yang tidak sama dengan otak, tapi untuk simpelnya, oke, ketika disebut CNS, ini otak, begitu, ya. Nah, lalu lingkupnya, ya, terkait dengan penutur, ya, Bapak-Ibu, atau misalnya kita punya eksperimen, siapa yang menjadi peserta eksperimen kita, ya, untuk neurolinguistik, ya, biasanya mengkaji representasi bahasa di penutur tanpa gangguan bahasa, ya, dan linguistik klinis mengkaji representasi bahasa di otak pada penutur dengan gangguan bahasa, ya, jadi ini biasanya, ya, kadang batasnya tidak terlalu jelas, ya, tapi seperti ini kurang lebih, ya, ada yang penutur yang baik-baik saja, normal, ya, seringkali dalam penelitian-penelitian ini adalah anak muda, ya, mahasiswa, begitu, yang direkrut, ya, lalu di penelitian lain, ya, yang lebih kepada linguistik klinis, kita melihat ini adalah orang-orang yang mungkin tidak dapat berbicara dengan lancar, ya, mengalami kendala dalam pemahaman dan sebagainya, ya, gangguan bahasa. Baik, selanjutnya, di sini ada istilah, ya, Bapak-Ibu, yang cukup lazim kita temui dalam neurolinguistik dan linguistik klinis, yaitu localization, ya, jadi di mana, gitu, ya, persisnya di mana bahasa diproses di otak manusia. Tentu saja ketika saya atau kita menyebut bahasa, ya, Bapak-Ibu, sebetulnya ini kita bicara semua level, ya, bisa terjadi gangguan, bisa kita analisis, gitu, ya, dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya, ya, lalu ada juga modalitas bahasa, menulis, membaca, ya, produksi bahasa, pemahaman, ya, jadi untuk bahasa lingkupnya seperti itu, Bapak-Ibu, ya, bukan hanya oral language, ya, tapi juga written language, lalu dari oral language, misalnya, bisa terganggu sintaksisnya, ya, tata bahasanya, dan sebagainya. Jadi lokalisasi, jadi ada penelitian misalnya localization terkait makna metafora, misalnya, bagaimana, di mana itu metafora, itu maknanya diproses, ya, mana bagian otak yang aktif ketika peserta penelitian memproses metafora, misalnya, ya. Oke, beberapa ratus tahun yang lalu, ya, localization ini di, apa ya, semacam di pioniri, gitu, ya, ada orang yang pertama dalam bidang ini, tapi sayangnya ini pseudoscience, ya, namanya Franz Gall. Jadi dia mengatakan bahwa benjolan di kepala atau tengkorak menunjukkan kelebihan seseorang, termasuk di bidang bahasa, ya, jadi dirasakan, ya, kepalanya, ada yang benjol, gitu, ya, oh, ini di daerah sini berarti dia pandai di bidang apa, oh, dia baik untuk menjadi seorang pelukis, misalnya, ya, ya, hal-hal seperti itu, ya, melihat dari luar. Tapi ternyata ini pseudoscience karena kesimpulan yang diambil itu tidak berdasarkan metode yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu terkait dengan localization secara ilmiah, ya, Bapak-Ibu, yang masih dipakai sampai sekarang, ya, ada dua nama yang sangat terkenal, yaitu Paul Broca dan Karl Wernicke. Ya, Paul Broca, dia menyatakan, kalau kita bicara, ya, produksi bahasa itu yang aktif adalah, atau yang bertanggungjawab adalah area frontal otak kiri. Ya, frontal itu lebih di depan, gitu, ya, frontal. Lalu Karl Wernicke menyatakan bahwa ketika kita memahami bahasa yang aktif adalah area posterior, ya, area yang lebih kebelakang di otak kiri. Nah, jadi awal-awalnya seperti ini, Bapak-Ibu, ya, localization Paul Broca, Karl Wernicke. Nah, ini sekedar ilustrasi saja untuk tadi, ya, yang pseudoscience, chronology, ya, bayangkan ini kepala seseorang, lalu ada benjolan di sebelah mana, gitu, ya, ada bumps, ya, yang besar, atau apalah menurut definisi Gull. Nah, lalu dilihatlah kunci jawabannya, gitu, ya, kalau di sini berarti dia apa kemahirannya, ya, pseudoscience. Tapi terkenal, ya, pada zaman itu, sayangnya. Baik. Lalu, tadi kita singgung, Broca ini menyatakan bahwa area, ya, frontal tadi yang kemudian dinamakan Broca's Area, ini adalah yang aktif, ya, yang bertanggung jawab untuk produksi bahasa. Nah, tahunya dari mana, ya, jadi, dia punya pasien, ya, di Paris, kalau saya tidak salah, yang sakit berat, begitu, ya, dan akhirnya dia meninggal, ya, ceritanya, Bapak-Ibu bisa lihat di internet, ya, Leborn, namanya, dia mengucapkan tongue, ya, T-A-N, dalam bahasa Perancis, itu, itu saja, ya, itu, itu saja, satu kata. Tapi kalau diajak bicara, kelihatannya dia mengerti, gitu, ya. Nah, ketika orang ini meninggal, ya, dan juga pasiennya Karl Wernicke, gitu, ya, ketika pasien-pasien ini meninggal, otaknya dibawa ke atas meja bedah, ya, meja dokter, gitu, ya, meja yang ada di rumah sakit, ya, lalu di situ dilihat area mana, nih, yang rusak, gitu, ya, yang kemudian ketika terlihat, oh, ini yang di frontal, oh, ini yang di posterior, nah, mereka kemudian menyimpulkan, ya, dari studi post-mortem otak setelah dalam kondisi meninggal dunia. Nah, untuk hari ini, ya, Bapak-Ibu, sudah zaman modern, kita tidak perlu menunggu orang meninggal dunia untuk bisa melakukan penelitian untuk localization, ya. Kita bisa menggunakan yang disebut brain imaging, ya, pencitraan otak, ya, ya, misalnya dengan alat-alat FMRI, ya, PET scanner, atau magnetoencefalografi, ya, ya, biasanya dengan brain imaging ini, penutur yang sehat, gitu, ya, normal, biasanya mahasiswa diberikan tugas menyimak, ya, tugas bahasa menyimak bisa, atau memilih, ya, memilih gambar, dan sebagainya, ketika mereka berada di dalam mesin, ya, misalnya mesin MRI, ya, magnetic resonance imaging, makanya disebut functional, ya, beda dengan ketika Bapak-Ibu atau keluarga berangkali atau siapa masuk ke dalam mesin MRI, itu kan tidak melakukan kegiatan terkait bahasa, ya, tapi kalau untuk bahasa kita perlu tugas, ya, disuruh apa, ya, untuk melihat tadi kemudian otak yang mana yang bagian otak yang mana, area otak yang mana yang aktif. Nah, makanya disebut functional. Baik, ya, sudah canggih sekarang terkait localization, dan juga kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang lebih terkini, ya, yang bisa diambil. Nah, ini skematisasi saja, Bapak-Ibu, ya, area beroka ini lebih di depan, ya, frontal. Ada di depan, otak kiri. Jadi yang seperti bundar di bawah ini adalah otak kecil, ya, di belakang, gitu. Lalu area werniki adalah posterior, ya, di sebelah belakang dari otak kita, ya, sebagai gambaran. Nah, ini kita lihat yang semacam berlipat-lipat ini adalah kortex, ya. Nah, selanjutnya kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya model, ya, ya, Bapak-Ibu di dalam neurolinguistik dan linguistik klinis juga, ya. Jadi model itu apa? Oh, dari input seperti ini, terjadi seperti ini, lalu nanti outputnya seperti apa, ya. Kurang lebih ada skematisasi seperti itu. Nah, broka dan werniki itu kemudian memunculkan, ya, temuan-temuan mereka bersama dengan ahli-ahli dokter-dokter yang lain memunculkan yang saya sebut secara umum sebagai medical model, gitu ya. Tadi ada brokas area, wernikis area, produksi bahasa, pemahaman bahasa. Sebetulnya kita belum jelas apa ini maksud dengan produksi. Apakah satu kata, ya, kata-kata tunggal, gitu ya, atau kalimat, atau apa, gitu ya. Jadi secara linguistiknya masih belum jelas. Nah, medical model, ya, kenapa muncul? Karena memang neurolinguistik dikembangkan pertama kali di awalnya adalah oleh dokter. Ya, seperti contohnya broka dan werniki, ya, broka dokter. Nah, dengan demikian, ya, tidak heran bahwa model pemrosesan yang kemudian dibuat, gitu ya, ini sangat dipengaruhi oleh bidang medis. Tadi kita sudah singgung, masih cukup umum, ya, Bapak-Ibu, ya, afasia broka, gangguan produksi bahasa. Produksi apa, nih, ngomong apa, gitu ya, kata, kalimat, atau apa, kita belum tahu. Sama dengan pemahaman. Pemahaman apa, nih, gitu ya. Karena kan tadi kita sudah bilang di awal bahasa itu kan secara linguistik, ya, harus kita cermati lagi, gitu ya. Nggak bisa kita hanya bilang bahasa. Nah, untuk medical model, ini sangat bertumpu pada double dissociation. Ya, jadi para ahli mencari peserta penelitian yang produksi bahasanya bagus, tapi pemahamannya tidak bagus, dan sebaliknya. Itu untuk bisa kemudian memutuskan, oh, ada konstruk yang namanya produksi bahasa, ada yang namanya pemahaman bahasa, dan salah satu itu karena dia bisa terganggu pada penutur dengan afasia, berarti ada dua, gitu ya. Si A terganggu produksinya dan tidak pemahaman, si B terganggu pemahaman dan tidak produksi, oh, berarti satu namanya afasia broka, satu namanya afasia perniki. Ya, selalu kita cari yang namanya double dissociation. Nah, selanjutnya, istilah selanjutnya ya, Bapak-Ibu, yang ingin saya perkenalkan adalah lateralization. Lateralization, apa itu? Lateralization adalah maksudnya, dalam bahasa Indonesia kita tahu ini namanya lateralisasi yang kiri atau yang kanan, gitu ya, lateral, kiri, kanan. Ada dua dalam hal ini ya, hemisphere, ada hemisphere kanan, hemisphere kiri. Nah, berarti dalam pembicaraan mengenai lateralization ya, kita mencari hemisphere yang lebih dominan untuk bahasa. Ya, karena ternyata berdasarkan penelitian, hemisphere kiri dan kanan itu perannya tidak sama, Bapak-Ibu ya. Dan ketika kita bicara bahasa, dalam tradisi yang sudah berjalan, bahasa ini lebih banyak diteliti secara sintaksis ya, daripada yang lain, sehingga ketika dibilang bahasa ya, dalam konteks lateralization, seringkali ini lebih condong ke arah sintaksis dan morfologi. Nah, lalu, yang mana nih yang lebih dominan, gitu ya, ternyata ada mayoritas orang, baik yang bertangan dominan kanan atau kiri, dan bahkan yang ambidextrous, yang bisa dominan dua-duanya, hemisphere kiri lebih dominan untuk bahasa. Nah, kok kita bisa tahu, gitu ya, karena ketika terjadi stroke, Bapak-Ibu, lebih parah bahasanya ya, terpengaruh, begitu lebih susah dimengerti, lebih tidak lancar, dan sebagainya. jika stroke ini terjadi pada hemisfer kiri, gitu ya. Sehingga, lazim dikatakan, language is left lateralized. Oke, istilah lateralization. kemudian, kemudian, nah, tadi sudah secara singkat ya, Bapak-Ibu ya, afasia broka dan werniki. Ada afasia-afasia yang lain ya, tidak hanya ini, tapi sebagai perkenalan saja dulu, jenis afasia, dua ini saja dulu. ya, jadi apa bedanya? Afasia broka dan afasia werniki. Sering dikatakan, ya, afasia broka itu adalah non-fluent aphasia. Ya, jadi orangnya tidak cepat, ya, tidak banyak kata yang bisa diucapkan. Ya, pelan-pelan, gitu. Ya, pelan dalam arti kecepatan ya, bukan dalam arti volume. Jadi, ketika misalnya orang yang tidak mengalami afasia itu bisa seratus kata per menit, ya, orang-orang dengan afasia bisa misalnya hanya lima puluh kata atau bahkan kurang. Ya, di, lebih sedikit ya, jumlah kata per menitnya. Lalu ada juga yang menemukan atau yang mengistilahkan afasia broka ini sebagai afasia motorik, ya, karena memang area broka itu dekat sekali dengan area motorik, ya, pada otak kita yang bertanggung jawab kepada gerakan, ya, gerakan-gerakan motorik secara sadar yang kita lakukan. Nah, lalu selain, ya, selain dari gangguan dalam jumlah kata, ada juga gangguan pada bunyi bahasa, ya, ada distorsi, misalnya, bunyi-bunyi apa yang diucapkan menjadi tidak jelas, dan juga ada gangguan dengan atau pada sintaksis, ya, atau grammar. Seperti itu. Jadi, untuk akhiran-akhiran, untuk imbuhan, begitu ya, ada yang kemudian tidak diproduksi, ya, tidak diucapkan. itu afasia broka. Untuk afasia winnike, di nama lainnya di sini adalah fluent aphasia atau afasia sensorik. Ya, karena dikatakan, ya, dalam model medis ini, mereka gangguannya itu adalah pada pemahaman. Begitu, ya. mereka ngomong, ya, ngomong panjang, bisa, tapi kita nggak jelas, ya, maksudnya apa. Ya, dan ketika kita coba untuk tanyakan kepada yang bersangkutan, ini nggak nyambung, gitu ya, nggak ngerti apa yang kita tanyakan. Ya, tapi ketika berbicara, seolah, ya, seolah kalimatnya oke, nih, cepat, gitu, ya, cepat, lancar, fluent, tapi maknanya tidak jelas, ya. Oke. Banyak, ya, di internet, ya, Bapak, Ibu, kalau mau dilihat, ya, saya memberi pancingan, ya, bisa dilihat. Misalnya, ada, saya tahu, ada virtual linguistic campus atau apa, gitu, ya, itu dia ada kuliah, ya, mengenai neurolinguistik dan ada contoh produksi bahasa oleh penutur dengan alfasia wernikil. Nah, ini tadi kita lihat, ya, dalam model berbasis medis, ya, Bapak, Ibu, ya. Untuk model berbasis linguistik, ya, kita tidak terlalu melihat yang apa, misalkan stroke, ya, pendarahan, begitu, misalnya, yang terpengaruh oleh stroke-nya itu sebenarnya area yang mana, gitu, ya, itu mungkin di awal sebagai apa, untuk penanganan medis, ya, itu ada assessment, ya, tapi untuk linguistiknya kita tidak terlalu melihat pada itu, ya, tapi kita lebih melihat karakteristik gangguan bahasanya. jadi ketika ada kelihatannya semua kata kerjanya itu bentuk dasar, misalnya, ya, itu kita curiga, oh, barangkali ini agromatism, ya, bahwa pengimbuhan, lalu proses-proses untuk membuat kalimat yang berterima secara gramatika atau secara sintaksis itu sulit, begitu, ya, untuk penutur ini. Tapi dilihat karakteristik gangguan bahasanya. Ada satu paper saya dari tahun 2012, ya, yang mencoba untuk memberi karakterisasi agamatisme di bahasa Indonesia. Nah, ini masih sangat awal, ya, Bapak-Ibu, ya, tapi ternyata belum banyak di-explore lagi, ya, jadi saya rasa masih sangat bisa untuk dikembangkan, ya, apa sih sebetulnya karakterisasi agromatism di bahasa Indonesia? Ya, dibanding di bahasa Inggris misalnya, ini sudah sangat banyak diteliti, ya, sehingga memudahkan, ya, di lapangan ketika kita ingin mendiagnosis seperti itu. Di bahasa Indonesia belum, sayangnya. kelemahan model berbasis medis tadi sudah disinggung, double dissociation tidak selalu terjadi, ya, contoh lagi dari agromatism, ya, Bapak-Ibu, dikatakan kalau dia afasia beroka, pemahamannya berarti baik, ya, karena produksi bahasanya yang terganggu, ya, tapi ternyata enggak juga, gitu, ya. Ketika ada yang namanya reversible passives, ya, mereka, ini, at chance, ya, 50-50, nebak. Nah, kenapa ini? Karena untuk mengetahui siapa yang mengejar, gitu, ya, the cow was chased by the horse, siapa yang mengejar, nih, siapa yang dikejar, ini orang harus paham, ya, sintaksis, ya, was chased, begitu, ya, tata bahasanya. di bahasa Indonesia juga ada kesulitan, ya, tapi tidak terlalu berat, ya, dibandingkan dengan bahasa Inggris, ya, dengan alasan yang masih dicari, ya, tapi satu dugaan adalah karena secara pragmatik dan secara frekuensi, pasif di bahasa Indonesia ini lebih sering muncul daripada di bahasa Inggris. Baik, jadi, nggak juga, gitu, ya, tadi yang dinyatakan oleh model berbasis medis, ya, sorry, baik, jadi, di sini, tugas kita seperti ini, ya, Bapak Ibu, sebagai peneliti, ada model yang sudah dianggap baik, gitu, ya, tapi tetap kita harus kritis. Di mana kira-kira kelemahannya? Nah, ini bahasa Inggris, reversible passives. Mungkin ada di bahasa Indonesia suatu struktur, gitu, ya, yang bisa kita teliti pada orang-orang dengan alfasia, ya, barangkali, ya, barangkali bisa mematahkan klaim dari model yang sudah diterbitkan di literatur. Nah, lalu kita pakai model apa, gitu, ya, kalau bukan center, bukan, oh, di sini nih, di broka yang rusak, gitu, ya, kalau bukan itu lalu gimana, gitu, jadi, sekarang sudah banyak muncul, ya, Bapak Ibu, ya, tulisan yang intinya mengatakan bahwa kita punya sistem, gitu, ya, sistem terdistribusi di korteks dan subkorteks, ya, di korteks dan di bawahnya, begitu, yang berarti kan terdistribusi tidak hanya satu tempat, ya, ada beberapa, begitu, di korteks dan di bawahnya, ini yang semua aktif ketika kita memproses bahasa. Nah, persisnya yang mana, nanti bisa kita cek, ya, Bapak Ibu, ya, karena bahasa, misalnya, bisa kita breakdown lagi, misalnya, sistem yang mana, nih, ketika kita memahami makna kalimat, makna kata tunggal, misalnya. Sistem yang aktif yang mana, nih, ketika kita memproses bunyi bahasa dan sebagainya. Ya, sistemnya ini tidak cuma satu, tentu saja, tergantung tugas, ya, tataran linguistik yang diteliti. Nah, slide-slide tadi, ya, Bapak Ibu, lebih ke arah neurolinguistik, ya, walaupun tidak bisa kita pungkiri, kita membahas gangguan juga, ya, di situ, ya, tapi niat saya lebih berat kepada neurolinguistik. Nah, dimulai dari slide yang ini, singkat saja, saya merangkum, ya, memperkenalkan apa itu linguistik klinis. Di bahasa Inggris sering disebut sebagai klinikal linguistik, ya, ada program studi, ya, di Eropa atau di Amerika yang memakai nama ini, ya, untuk program studi. Nah, linguistik klinis ini bertujuan untuk ada lima, ya, Bapak Ibu, ya, klarifikasi, deskripsi, diagnosis, asesmen, dan intervensi. Jadi, klarifikasi, sebenarnya dia yang mana, sih, afasia atau bukan, gitu ya, deskripsi, oke, dia afasia, afasia yang mana, nih, apa yang terjadi pada bahasanya, dan sebagainya. Ya, kita kemudian memiliki beberapa mungkin kalimat, atau mungkin satu tulisan, gitu ya, apa sih yang terjadi. Diagnosis, diagnosis, kita tegakkan, oh, betul, ini afasia, agramatism, misalnya. Ini penting, ya, untuk menegakkan diagnosis nantinya untuk memikirkan assessment atau tes apa yang kita perlukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan, ya, pada bahasa klien, gitu ya, dan kemudian hasil dari assessment itu digunakan untuk apa istilahnya, to inform, gitu ya, dan juga untuk melihat progres, ya, biasanya sejauh mungkin dari intervensi, ya, dari terapi, seperti itu. Nah, jadi ini, ya, hal-hal atau tujuan-tujuan dari linguistic klinis. Nah, terkait tadi kita bicara neurolinguistik, ya, Bapak-Ibu, apa namanya, biasanya kan ada stroke, begitu ya, yang kalau di-scan terlihat ada bagian mana yang tidak, dari otak, gitu ya, yang tidak berfungsi dengan baik, ada pendarahan, dan sebagainya. Ya, tapi dalam perkembangannya, linguistic klinis tidak hanya mempelajari atau berurusan dengan yang seperti itu, ya, seperti stroke tadi, lalu terjadi afasia, tapi juga untuk masalah tanpa gangguan syaraf yang jelas seperti disleksia. Disleksia ada, ada gangguan syarafnya, tapi bukan sebesar atau sejelas pada stroke, begitu, Bapak-Ibu. Tapi sekarang juga dikaji, ya, dalam linguistic klinis. Nah, untuk Indonesia, ya, Bapak-Ibu, linguistic klinis ini masih sangat baru, ya, ada perpotongan, persinggungan dengan terapi wicara, ya, terapi wicara juga terhitung masih baru, ya, memang ada institusi pendidikan yang sudah lama, ya, tapi, apa ya, sangat perlu untuk di-upgrade, ya, dalam skala atau skop Indonesia, ya, jadi yang ini baru, yang itu juga masih perlu ditingkatkan, jadi untuk Indonesia saya rasa, ya, kita masih sangat perlu ahlinya, dan ada needs, ya, ada kebutuhan di lapangan untuk orang-orang yang memahami linguistik untuk kemudian digunakan untuk korifikasi, deskripsi, diagnosis, dan intervensi pada klien-klien dengan gangguan bahasa. Nah, selain gangguan-gangguan yang tadi sudah kita singgung, ya, Bapak-Ibu, di dalam linguistik klinis, ada juga kajian terkait disorders of fluency, ya, kelancaran, seperti ada gagap, ya, di sini, lalu disorders of voice, ya, ketika suara misalnya terlalu sengau, atau terlalu banyak nafas yang ada di dalam ucapan, ya, breathy voice, ya, jadi voice-nya ini tidak terdengar normal. Lalu ada juga disorders of articulation, ya, ketika klien, ya, penutur, ini mengalami gangguan atau kesulitan terkait lidah, ya, biasanya. Apakah terlalu aktif, tidak bisa dikontrol, atau terlalu pasif, ya, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan untuk mengartikulasikan kalimat, ya, atau kata-kata dalam bahasa yang bersangkutan. Baik. Nah, dalam clinical linguistics, ya, Bapak-Ibu, keberadaan tes ini sangat penting, ya, tadi sudah kita singgung ada diagnosis, ada assessment, ada intervensi, ya, bahkan untuk deskripsi sebetulnya ini juga sudah butuh tes, ya. Jadi, untuk tahu, oh, ini gangguannya pada pemahaman kalimat dengan struktur yang mana, ya, pasif misalnya. itu kan harus kita teskan, oh, ada struktur kalimat A, struktur B, struktur C, dan sebagainya. lalu kita lihat yang mana yang terganggu. Nah, untuk afasia misalnya ada yang disebut Boston Diagnostics Ophacia Test, Ophacia Evaluation, ya, saya salah ketik di sini, ya, Boston BDAE, ini sangat terkenal, lalu ada Bilingual Ophacia Test dari Michelle Paradi, yang sudah ada, ya, dalam banyak pasangan kata, pasangan kata, pasangan bahasa maksud saya, ya, karena ini kan Bilingual, jadi, ini dikhususkan lebih untuk penutur-penutur yang menguasai paling tidak dua bahasa, ya, dan tesnya melihat pasangan bahasa yang dikuasai oleh klien. Saya ada beberapa gambar, Bapak-Ibu, sebelah kiri ada tadi yang saya sebut BDAE, ya, penulisnya adalah Goodglass, Kaplan, dan Baresi, ya, di edisi yang sebelumnya hanya Goodglass dan Kaplan, ya, tapi sekarang bertambah dengan Barbara Baresi. Lalu, Bilingual Ophacia Test, ini oleh Michelle Paradi, lalu untuk disleksia, ada rintisan, ya, dari Berna Diab, Elizabeth Borlefs, dan Ben Masen, ya, dari Universitas di Belanda, ya, Bapak-Ibu bisa cari kalau berminat, ya, lalu ini punya saya, tes screening saja, ya, yang tidak dipublikasikan, ya, tes screening saja untuk melihat pada struktur suku kata yang seperti apa, ya, anak-anak mengalami kesulitan. Jadi, misalnya, kalau dia pada struktur yang sederhana saja seperti cara, budaya, ini sudah kesulitan, gitu ya, membacanya sudah salah, berarti ini ada gangguan membaca yang cukup mendasar, ya, kenapa nih, gitu, nah, tapi kalau yang, dan ini kemudian diinformasikan kepada guru, ya, kalau gurunya mau mengadakan intervensi, atau yang juga saya lakukan adalah saya melaksanakan pelatihan. Jadi, berdasarkan hasil ini, ya, misalnya cara budaya sudah oke, tapi ketika muncul misalnya, mana ya, sebentar, insinyur, ya, nomor 10, insinyur, N-Y itu ternyata masih tebak-tebakan, gitu, oh, berarti harus pelatihannya lebih banyak untuk digraf, ya, N-Y, N-G, yang seperti itu, ya, tes screening. Nah, coba, apalagi di belakang ini, oh, sudah selesai ternyata, ya, jadi, sekian, Bapak-Ibu, ya, ini pemicu saja, ya, beberapa istilah, beberapa, apa ya, mungkin konsep-konsep, ya, yang mendasar, ya, yang sering muncul dalam neurolinguistik dan linguistik klinis, ya, sekali lagi, ini adalah untuk juga raising awareness, ya, Bapak-Ibu, jadi, harapan saya setelah kita tahu, ya, oh, ada anak misalnya dengan disleksi, ya, oh, ada orang setelah stroke dia tidak bisa bicara, begitu ya, paling tidak kita berempati, kalau bisa kita bantu, begitu ya, dan tidak melakukan perundungan, ya, tidak membuli, gitu, karena misalnya orang stroke itu bukan dia tidak mau bicara, ya, tapi memang sulit, ya, terkait dengan tadi, ya, masalah pada otak atau CNS-nya, seperti itu. baik, saya tunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu semua pada sesi sinkronus, ya, siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.